Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ogi Jadi pada video kali ini saya akan mempraktekan Mengolah data menggunakan SPSS Jadi yang dipraktekan itu adalah isi buku kami Dengan judul belajar mengolah data menggunakan Software SPSS untuk pemula Nah pada video kali ini kita akan mempraktekan Bagian 11 Uji T 2 Sample Independent dan Uji Men White Nah jadi ini buku kami Nanti teman-teman bisa download gratis ya Jadi yang akan kita praktekan itu Nah di bagian 11 ini Nah ini dia Kita langsung aja mulai Jadi contoh kasusnya itu tentang ini dia Data kualitas tidur dan tekanan darah Contoh kasus ini terinspirasi dari artikel penelitian Yang ditulis oleh Muhammad Lutfi, Shaiful Azmi, dan R. Kadius Jadi untuk contoh Uji T 2 Sample Independent dan Uji Men White ini Saya terinspirasi dari artikel penelitian yang ditulis oleh Muhammad Lutfi dan dekan-dekan Judulnya itu Hubungan kualitas tidur dengan tekanan darah Hubungan kualitas tidur dengan tekanan darah Pada pelajar kelas 2 SMA negeri 10 Padang Nah ternyata di penelitian ini Menggunakan Uji T juga Uji T independen Nah jadi contoh kasus kita itu terinspirasi dari Artikel penelitian ini Nah jadi misalkan nih Diberikan data seperti ini Ada data kelompok Kelompok itu maksudnya terdiri dari 2 kelompok disini ya Kalau 1 itu kelompok untuk orang-orang yang kualitas tidurnya buruk Kalau dia 2 itu artinya kelompok untuk orang-orang yang kualitas tidurnya baik Jadi ini total respondennya ada 153 responden Atau 153 siswa ya Jadi dari nomor 1 sampai nomor 106 Itu orang-orang siswa-siswa dengan kualitas tidurnya kurang ya Ya buruk-buruk Ya seperti itu Nah kemudian selain menyajikan data kelompok Juga menyajikan data tekanan darah Tekanan darah itu ada sistolik dan diastolik Nah ini tekanan darah sistoliknya Ini tekanan darah diastoliknya Oke Nah jadi disini Uji T2 sample independent dan uji main white knee Dapat digunakan untuk menguji Jadi akan kita gunakan uji T2 sample independent dan uji main white knee Untuk menguji yang pertama Apakah terdapat perbedaan tekanan darah sistolik yang signifikan Antara kelompok kualitas tidur buruk dan baik Nah ada nggak perbedaan Dari sisi tekanan darah sistoliknya itu ada perbedaan nggak Antara Kelompok Antara siswa kelompok Kualitas tidur yang buruk Dengan siswa dengan kelompok kualitas tidur yang baik Kemudian akan juga kita uji Apakah terdapat perbedaan tekanan darah diastolik yang signifikan Antara kelompok kualitas tidur buruk dan baik Nah jadi uji T2 sample independent dan uji main white knee Akan digunakan untuk menjawab Ini dia Menjawab pertanyaan ini Oke datanya sudah saya siapkan dalam Excel ini dia Kita copy datanya semuanya Kita pindahkan ke dalam SPSS Oke Ya Sudah dipindahkan ke dalam SPSS Kemudian kita disini kita buat aja disini kelompok Disini sistolik Disini diastolik Ya seperti itu Kita lihat dulu Oke sudah pas Datanya sudah kita sajikan nih seperti ini Tapi kita harus memberi Value Ya untuk kelompoknya Satu itu Kualitas tidurnya buruk Dua itu Kualitas tidurnya itu baik Nah Pilih oke Kita pilih data view lagi Kita lihat Ting Tong ting Tong ting Tong ting Nah itu dia Nah Sekarang kita akan menggunakan Pertama Kita Kita akan gunakan dulu Uji T2 Sample Independent Oke Jadi Untuk menguji Ada gak perbedaan tadi ya Seperti itu Caranya Analyze Compare means Pilih Independent Sample Sample T-test Kelompoknya disini Sistolik Diastoliknya dimaksikan Pada define group Pilih define group Tadi kan kelompoknya Satu sama dua ya Ya kan Satu sama dua Ya Continue Oke Nah muncul deh Hasil dari Uji T2 Sample Independent Jadi coba yuk Kita artiin dulu ya Disini kita bisa lihat ya Kita bisa lihat Nih misalkan Rata-ratanya ini udah saya buat juga Disini sih sebenarnya Nah ini dia Kita bisa lihat Kalau dari hasil SPSSnya Oh dikelewatan nih Di atas Nah disini aja Kita bisa lihat nih Rata Pada sistolik Yang Kualitas tidurnya buruk Itu rata-ratanya itu Rata-rata tekanan darahnya itu 115,1082 Sementara Rata-rata Sistolik ya Pada orang yang Kualitas tidurnya baik 108,4847 Nah disini bisa kita lihat bahwa Secara rata-rata Orang yang kualitas tidurnya buruk Tekanan darah sistoliknya itu Cenderung tinggi Nah itu dia 115 dibandingkan yang Kualitas tidurnya baik Begitu juga pada diastolik Rata-rata diastolik Rata-rata tekanan darah diastolik Pada kualitas tidur buruk Itu 73 ya Sementara rata-rata diastolik Pada Rata-rata tekanan darah diastolik Pada kualitas tidur baik 68 Jadi kita bisa lihat bahwa Secara rata-rata Tekanan darah diastolik Pada Orang yang kualitas tidurnya buruk Itu lebih tinggi Daripada yang Kualitas tidurnya baik Nah seperti itu Nah sekarang kita gunakan Uji T2 Sample Independent Kita lihat di bagian Sik-tutilnya Berdasarkan Hasil Uji T2 Sample Independent Satu Terdapat Perbedaan Tekanan Terdapat perbedaan Tekanan Darah Sistolik Yang Signifikan Antara Kelompok Kualitas Kualitas Tidur buruk Dan Kelompok Kualitas Tidur Baik Oleh karena Nilai Sik Nilai Sik-tutilnya Berapa nilainya disitu Yang sistolik Kita lihat Nah Kita lihat disini 0,000 Sebenarnya Kalau Kalau nilai Sik-levennya Di atas 0,05 Ini kan 0,852 Kita lihat yang baris atas Tapi kalau nilai Sik-leven ini Sik-levennya Nilainya di bawah 0,05 Lihat nilai Sik-nya yang bawah Jadi kalau Ini kan ada Equal Variance Assume Jadi kalau Asumsi Kesamaan Variance-nya terpenuhi Jadi kalau nilai Sik-levennya Sik dari level ini Di atas 0,05 Berarti asumsi Kesamaan variantnya Terpenuhi Jadi lihat baris yang atas Sik-nya ya Tapi kalau nilai Sik-nya Di bawah 0,05 Maka asumsi Kesamaan variantnya Tidak terpenuhi Lihat hasil yang Baris yang di bawahnya Jadi ini 0,000 Lebih kecil dari 0,05 Oke Jadi memang Ada perbedaan Tekanan darah sistolik Yang signifikan Antara kelompok Kualitas tidur yang buruk Dan baik Ya memang kita bisa Lihat dari rata-ratanya sih Yang buruk cukup Cukup tinggi ya Tekanan darah sistoliknya Dibandingkan yang Kualitas tidur yang baik Yang kedua Kita lihat Yang kedua Untuk ini yang diastolik ya Juga signifikan sih Diastoliknya Ada perbedaannya Karena nilai Sik-tutelnya juga 0,000 Jadi tekanan darah Baik sistolik Sama diastolik Memang ada perbedaan Yang signifikan Antara orang-orang Kelompok Kualitas tidur buruk Dan baik Nah ini kan Menggunakan Uji T2 sample Independent Gimana kalau kita Menggunakan uji Men-Wide nih Nah kalau kita Menggunakan uji Men-Wide nih Caranya Analyze Non-parametrik Disini pilih 2 independent sample ya Disini kelompok Kita masukin disini Pilih define group 1 sama 2 Continue Nah disini Sik-tutel yang men-Wide nih Oke Maka akan muncul Nah disini Lihat bagian Asim-siknya aja sih Asim-sik sistolik 0,000 Asim-sik diastolik Juga 0,000 Sama aja Jadi kesimpulannya sama Nilai asim-sik 0,000 Di sistolik Asim-sik diastolik Juga Sama Jadi kesimpulan Kesimpulan hasil Uji T2 sample Independent Dan dengan kesimpulan Uji Men-Wide nih Sama dia Sama-sama Signifikan ya Ada perbedaan Tekanan darah Sistolik diastolik Antara yang kualitas Juga buruk Dan baik Oke teman-teman Demikian video dari saya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati